Intro Halo sahabat subar Drama China remake drama Korea kerap memperoleh ulasan yang buruk Jadi tidaklah menghirankan jika Midsummer is full of heart memilih bermain aman Drama itu sendiri merupakan remake dari drama Korea Full House yang tayang pada tahun 2004 Drama Full House diangkat dari manwa yang ditulis dan digambar oleh Won Shoo Yeon Full House dibintangi oleh Song Hye Kyo sebagai Han Ji Eun Seorang penulis yang mewarisi rumah Full House dari orang tuanya Tanpa sepengetahuan Ji Eun rumah itu dijual kepada aktor Korea populer Lee Young Jae yang diperankan oleh Ryan Untuk memenangkan kembali rumah itu Ji Eun setuju untuk kawin kontrak palsu dengan Young Jae Alasan kawin kontrak ini supaya wanita yang disukai Young Jae merasa cemburu Sekalipun awalnya mereka saling tidak menyukai mereka akhirnya saling tertarik dan jatuh cinta Full House membagi pemicu trend komedi romantis di Korea Selatan Dan dianggap sebagai salah satu drama Hallyu terbesar pada masa kita Drama itu memecu trend Korea ke dalam tahap yang lebih tinggi Midsummer is full of heart disutradikan oleh Zhang Lee Juwan Drama ini dibintangi oleh mantan anggota Rocket Girl 101 Yang Ji U sebagai Liu Chiran Seorang musisi muda yang optimis terhadap masa depannya sekalipun mengalami beberapa halangan Secara kebetulan dia bertemu dengan idol populer bernama Jin Yeji Diperankan oleh Temisu, keduanya terlibat dalam hubungan benci dan cinta Menurut kabar cerita Midsummer sangat mirip dengan Full House Jadi mereka yang belum pernah menonton Full House akan menikmati drama ini Mungkin inilah cara drama itu bermain aman supaya tidak dihujat Ada 7 remake yang dibuat selama 15 tahun terakhir Midsummer is full of heart adalah remake drama Cina terbaru Drama itu terdiri dari 40 episode di jadwalkan kayang di Tinson Video tahun ini Itulah sulitnya membuat remake drama klasik dengan penggemar yang banyak Karena pasti ada penggemar yang membandingkan keduanya Selain itu perubahan kecil dalam cerita drama remake bisa membuat para penggemar tidak suka Tapi jika kalian menggemari Yang Chow Yu dan Timi Shu Dan belum pernah melihat Full House Sebaiknya tetap memberikan kesempatan kepada drama ini dan menontonnya Sementara itu seperti dikutip dari layar hijau.com sebelumnya Real Tissue Popular China Restaurant memperoleh banyak pujian karena menggabungkan pengetahuan budaya Kedalam topik berbagai kuliner Chinese Restaurant Season 4 akan menampilkan Wang Jioming, Zhao Liying, Xianjiang, dan Jacqueline Karena pandemi virus corona para selebriti ini tidak akan syuting di luar negeri Mereka akan syuting dalam kapal pesiar di NC Madong, China Para penggemar Farid Tissue ini akan dimanjakan karena terakhir kali Zhao Liying syuting Farid Tissue adalah dalam 72 Far of Mystery tahun lalu 3 bulan setelah melahirkan, Zhao Liying segera kembali bekerja dan syuting drama Legend of Fei Sekalipun sibuk dengan kehidupan pernikahan dan mengurus anaknya Para penggemar gembira dia akan ambil bagian dari season baru China's Restaurant Saat ini syuting sedang berlangsung Para netizen penasaran bagaimana peran Wang Jioming akan berubah dari season sebelumnya Pada musim pertama dia tampil sebagai manager toko Setelah itu dia muncul sebagai turis Kali ini kira-kira peran apa yang dia dapatkan untuk season keempat Farid Tissue ini akan tayang pada 30 Juli 2020 Dua puluh